Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali kita akan melanjutkan PS 2020 Master League Road to Glory Newcastle United Dan di episode sebelumnya itu kita sayang sekali kita harus ditandimang oleh Chelsea kosong-kosong di kandang sendiri Padahal performa kita cukup bagus waktu melawan Chelsea ini Bahkan kita memiliki 10x shot Tapi sayangnya hanya 2 on target kalau tidak salah ya Hanya 2 on targetnya Jadi sementara ini permasalahan Newcastle itu ada pada finishing Jadi finishing kita itu kurang akurat gitu Jadi kurang off targetnya itu sangat banyak Dan beruntung di pekan berikutnya saat menghadapi Southampton Itu kita berhasil menang 0-2 Jadi permasalahan itu pada Lukaku, Joey Linton Termasuk gelandang serangnya, Ziyech dan Migi Almiron Karena kan mereka berempat itu yang bisa dibilang itu sebagai penggedor ya Jadi kayak yang berdugas untuk menjebol gawang lawan Oke dan episode kali ini kita akan bermain 2 kali kembali seperti biasa Kita akan menjamu Sheffield United Dan nanti di partai kedua nanti kita akan bertandang ke Turfmore Untuk melawan Burnley Oke langsung ya Yuk langsung kita menuju ke pertandingan pertama Untuk menghadapi Sheffield United Oke kita atur-atur dulu Dan Dona Rumah nih Dona Rumah betul-betul lagi klub klip terus teman-teman Jadi sedang bagus nih, sedang naik Semoga kita bisa terus memasang Dona Rumah Jangan sampai cedera, karena kalau kita pasang terus-menerus takutnya cedera sih Oke, last sales Last sales kita akan ganti ya Berani nggak ya? Dia kapten kita dan cukup stabil sih Donnie performanya Mungkin nggak apa-apa lah ya Kita ganti dengan Fabian Schar dulu Terus Kita akan memasang Christian Atsu di kiri Dan Migi Almiron di tengah Dan kemudian Sebentar Sean Longstaff akan Aku bawa dulu aja Menggantikan Bentalab Terus last sales nggak usah dibawa Kita akan gantikan dengan Le Jong Oke Terus Emil Craft kita pasang Kemudian Lucas Hernandez Aduh Nah Ini juga masalah bagi Lucas teman-teman Nggak tahu kenapa Sejak dibeli Dari bahan muncan Lucas Hernandez itu seringkali Entah cedera Entah formnya turun Entah orange Entah merah Itu sering banget gitu Jadi Makanya kenapa kok Sejauh ini tuh lebih sering Danny Rose Yang bermain daripada Lucas Hernandez Bahkan Lucas Hernandez aja tuh Jarang dibawa Nggak tahu kenapa Bisa kayak gini sih Dia kadang Somba aku lihat deh Dia itu Oh Apa injury resistance Resistannya Satu ya Mungkin ya Jadi kayak dia tuh Bisa dibilang kayak kaki kaca gitu kali ya Jadi kayak Sering formnya Padahal formnya Nggak tahu ya Mungkin itu kali ya Injury resistancenya kali ya Nggak tahu juga sih Oke lah sebentar Sebentar Joey Linton gimana Joey Linton Joey Linton Capek juga Berarti kita kan bawa duit Duit kill aja Oke Siap Selfie Yaudah lah Kayak gini aja Yuk langsung Eh kapten Kapten Sebentar Kapten siapa ya Tunggu 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 Kapten siapa ya Lebih baik yang punya kapten Si sih Eh jangan 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 Pemain lama aja Pemain lama Migi Wih Masuk Migi sih Wah Atsu Nggak punya Migi Teman-teman kayaknya Maksudnya Gini Sebesar mungkin Memasang kapten Kepada pemain lama Kalau memang ada Karena kalau pemain baru Mungkin musim ini Jangan dulu deh ya Yaudah lah Migi deh Sementara kaptennya Migi Oke lah Jersey sekarang Jersey Jersey nya Jangan gini deh Mereka pake Malah mending putih Menurutku Hijau Iya hijau aja Oke yuk Langsung kick off Oke Jadi ini Eh Aku nggak tau Sheffield Lupa lihat sih Peringkat berapa Semoga kita bisa Kembali menang Karena Persaingan di Premier League itu Sangat-sangat ketat Jadi kita Jangan sampai Terlalu banyak Buang-buang poin Kalau kita ingin Sengagaknya tuh Kita targetnya Masih Eropa ya Kayak ya Menuju Kemarin waktu Sama manajemen apa ya Kalau nggak salah Menuju Europalik ya Berarti peringkat ke-6 Kalau nggak salah ya Ya Kalau kita mau menuju Kesana paling nggak tuh Kita jangan buang-buang poin Karena Ya kita tau Tim yang bersaing di Papan atas tuh Sangat banyak Selain the big 6 Itu sekarang ada Bournemouth Ada Leicester Berarti sudah ada 8 Ada kita 9 Terus belum ada Yang lainnya ada Everton segala Oke babak pertama Teman-teman Antara Newcastle Menghadapi Bournemouth Eh sorry Sheffield United Oke Krisen Atsu Sekarang Sebentar ya teman-teman Sebentar ya Aku mau lihat dulu Strateginya Aku lupa Udah Ganti belum ya Untuk advance-nya Ya udah ya Oke Oke Migi Almiron sekarang Berikan pada Thomas Party Oke Masih Thomas Party Masih Thomas Party Kembalikan dulu Migi Salah Eh Betul-betul Serge Gnabry Kembalikan ke Thomas Party Emil Craft Serge Gnabry Crossing Lukaku yang dituju Oke Denny Rose sekarang Oke Masih Denny Rose Berikan kepada Christian Atsu Sayang sekali tadi Berhasil direbut tadi Baldock sekarang Berikan kepada Phil Zegielka Zegielka Berikan ke kiri Kepada Sander Berge Ini pemain yang sangat berbakat nih Ini juga bagus nih Kalau kita mau beli Sander Berge Aku juga lumayan suka tuh Sayang Aku gak tau dulu Dia itu padahal kayak Dintar Liverpool segala ya Tapi kenapa malah memilih Sheffield United Aku gak tau mikir apa sih Sander Berge Apa mungkin Dia takut ya Kalau di Liverpool Maksudnya bukan takut gitu sih Takut jarang mendapatkan kesempatan Karena kan dia Secara Pemain masih muda Terus sayangannya Di Liverpool kan Ya Tau sendiri lah Ada Fabinho Ada Jordan Henderson Wisnaldum Terus Banyak lah pokoknya lah Milner Belum ada Oxlade Chamberlain Segala Mungkin Takut menit bermainnya Sedikit sih Tapi sayang aja sih Menurutku Mungkin Maksudku tuh Harusnya tuh kan Wih Harusnya tuh kan Mungkin Bisa dibilang tuh Masih ada klub-klub yang Di bawah Liverpool Tapi paling gak tuh Di atas Sheffield United Misalkan gabung kemana ya Everton misalnya Atau mungkin gabung ke Leicester City Mungkin lebih Lebih Kebetulan Sander Berge Kayak gitu Ya udah Oke Denny Rose Atsu Lukaku 1-0 Romelu Lukaku Berhasil menyambut Crossing dari Christian Atsu 1-0 Sementara Newcastle Unggul di babak pertama Di menit ke-16 Oke bagus Sejauh ini Selama 16 menit ini Performa Newcastle lumayan Jadi kita cukup Menominasi Babak pertama Dan Oke lah Lukaku Semoga bisa terus Ditingkatkan ya Kedepannya Untuk Romelu Lukaku Karena kan Sejauh ini Lukaku sendiri tuh Masih bisa dibilang tuh Cukup mandul ya Walaupun sudah Ini goal ke-4 dari Lukaku Tapi ya Bisa dibilang tuh Masih cukup mandul Gak hanya Lukaku sih Untuk Pemain-main Newcastle Menurutku sih Jadi kayak gak ada Goal getter gitu loh Kita gak punya Pemain yang betul-betul Bisa diandalkan Seperti halnya Kalau Kalian tahu Ya bukan Menanggu sih Misalnya kayak Ronaldo Messi Gak usah sampai Seperti itulah Paling gak misalnya kayak Lewandowski Seperti itulah Jadi kayak betul-betul Bisa diandalkan Di lini depan Jadi dia bisa mencetak Banyak goal Seenggak-enggaknya tuh Seperti itu Sedangkan kita gak punya Banyak Lukaku Maupun Siapa namanya Migi tuh Eh kok Migi Joey Linton Itu sama aja sih Jadi kayak minim Goalnya Gagal lagi Ya bahkan Seluruh pemain Newcastle Agak minim sih Kita hanya menang 1-0 1-0 Seri 0-0 Oke Berge sekarang Sander Berge Berikan ke Besitz Umpan jauh ke depan Darumanyoli Thomas Partey Berikan pada Migi Ke kanan pada Serge Gnabry Masih Serge Gnabry Oke berikan pada Thomas Partey Ruben Fes Denny Rose Kembalikan ke Christian Atsu Kembalikan ke Denny Rose Crossing Gagal lah di crossingnya Oke Oke Besitz Hati-hati Hati-hati Kosong Kosong Mau Bernie Kosong Tapi berhasil Dikawal Ladi Oke Fabian Siar Bagus sekali Kembalikan dulu Ke Dona Rumah Oke Emil Craft Sekarang Emil Craft Masih Emil Craft Berikan kepada Migi Denny Rose Sekarang Kembalikan ke Migi Denny Rose Christian Atsu Ah gagal lah Berhasil dipotong Oleh Besitz McBerny Masih McBerny Umpan ke kanan Pada McGoldrick Dibay-bayin oleh Romanyoli Oke cukup kencang Speednya Dan berhasil diblock Oleh Thomas Partey Menghasilkan Corner Untuk Sheffield United Oke Norwood Ambil Corner Kirimkan bola ke tengah Buang-buang Buang-buang Oke bagus-bagus Besitz O'Connell Masih O'Connell Kembalikan ke Sander Berge Sekarang Masih Berge Norwood McBerny Wey Wah Duh Wah-wah Free kick teman-teman Jaraknya gak enak Aduh Jaraknya itu loh Jaraknya ideal banget sih Please-please Jangan-jangan 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 Ya Satu-satu Teman-teman Oke Norwood Berhasil menyamakan Kedudukan Di mat ke 37 Free kicknya Di PS itu Memang Horror banget sih Jarak udah deket gitu Horror Bener-bener Sudah Persentase goal Itu 90% Oke lah Satu-satu Teman-teman Sementara ini Sheffield United Berhasil menyamakan Kedudukan Romanyoli Berikan kepada Rubey Neves sekarang Christian Atsu Migi Gagal lah Dumpannya Kepada Lukaku Maksudnya Ke Igen Phil Jagielka Norwood Kembali ke Jagielka Wild Dog Sekarang Oke Ada Danny Rose Christian Atsu Rubey Neves Migi Oke Masih Migi Oke Migi Oke Satu-dua Newcastle Kembali Berhasil unggul Di akhir Bapak pertama Melalui Migi Almiron Dan kerjasama yang cukup cantik Dengan Romelu Lukaku Dan Migi Ini mendapatkan Durian Teruntuh Menjadi Kapten Ya Gimana lagi Aku bingung sih Kaptennya siapa Soalnya Sebetulnya Gak ada yang pantas sih Tapi ya Ya Kembali lagi Kayak tadi sih Mungkin ya Paling pantas Menurutku Sejauh ini Migi sih Kita lihat nih Migi Almiron Kita lihat Ada 5 pemain Dari Sheffield Tapi berhasil Dikelabui oleh Migi Dan Lukaku Satu-dua Cukup ringan Tendangan dari Migi Placing sih Oke Mungkin ini menjadi akhir Dari babak pertama Norwood Okano Steven sekarang Di sisi kiri Berikan ke tengah Pada Besic Injuritan 2 menit Baldok sekarang Masih Baldok Kutakatik Dan hampir sesuai terbut oleh Christian Asu Besic Masih Besic Besic Dikelabui Lukaku Dan selesai sudah Babak pertama Teman-teman Sementara kita unggul 2-1 atas Sheffield United 2 goal kita tadi Dicetak oleh Lukaku Di menit ke-17 Dan Migi Almiron Tepat di akhir Babak pertama Sementara goal balasan Dicetak oleh Norwood Melalui sebuah free kick Dan kita lihat Untuk Statistik Babak pertama Kita menguasai Pertandingan 53% Dan Untuk shooting Kita memiliki 2 kali shot 2 on target Dan 2 goal Sangat efektif sih Dan Sheffield United Sendiri juga cukup efektif 1 shot 1 on target 1 goal Oke Yuk langsung ya Kita akan Menuju ke babak kedua Oke Kita harus Mempertahankan Performa Teman-teman Oke O'Connell Sekarang Stevens Stevens Berikan jawab ke depan Pada McBurney Migi Oke Berikan ke Thomas Party Robeneves Denny Rose Sekarang Masih Denny Rose Berikan kepada Atsu Masih Atsu Berikan kepada Thomas Party Migi Lukaku Kembalikan ke Lukaku Eh Ah Sayang sekali Tadi Migi malah Kembali sih Oke Atsu Kembalikan dulu Ke belakang Romanyoli Berikan kepada Emelcraft Masih Emelcraft Thomas Party Robeneves Gagal Ayo ambil Migi Bisa diambil Berikan kepada Christian Atsu Crossing Lukaku Wih Sebuah save Tadi Dari Dean Henderson Oke ZGLK Sekarang Masih ZGLK Oh bukan 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 Dean Henderson Nenya Oke Norwood Sekarang Sayang sekali Tadi Hading dari Lukaku Cukup powerful Cukup akurat Oke Romanyoli Gak bisa Gak bisa Berikan dulu ke Kanan Pada Fabian Schar Schar Berikan pada Thomas Party Emelcraft Kembalikan ke Thomas Party Migi Rubeneves Sekarang Masih Rubeneves Kembalikan ke Migi Thomas Party Serge Genebri Serge Genebri Kembalikan ke Party Migi Almiron Rubeneves Denny Rose Atsu Rubeneves Ah Aduh Salah Tadi Salah Komunikasi Antara Atsu Dengan Rubeneves Oke Baldok Sekarang Masih Baldok Berikan Ketengah Pada Igen Masih Igen Ke kanan Ke kiri Sorry Pada Stevens Oke Sander Berge Norwood Berikan jauh ke Depan Pada Stevens Hati-hati Schar Buang-buang Bagus sekali Dona Rumah Oke Christian Atsu Masih Atsu Masih Atsu Cukup kencang Hati-hati-hati Besitz Kayak Soalnya Atsu Apa itu Body balance nya Gak kuat pasti Oke Thomas Partey Emil Kraft Lukaku Wah Sayang sekali Gagal Bula dibuang Dan ada Emil Kraft Thomas Partey Wey Pelanggaran Terhadap Thomas Partey Dan Kartu kuning Untuk Norwood Sang pencita Gold Ladi Kita lihat Thomas Partey Dilanggar Ladi Di tackle Cukup keras Cukup keras Angkle Yang tadi Yang di Incar Oke Pergian pemain Dari Sheffield Magul Drik Degantikan oleh Sharp Aku juga akan Mengganti pemain Sebentar Siapa ya Sean Longstaff Sede Menggantikan Rope Neves Terus Sementara mungkin itu Oh Jethro Williams Sede Menggantikan Denny Rush Udah lumayan capek Oke lah Sementara itu dulu Oke ini dia Dua pemain dimasukkan Dan pemain muda Sean Longstaff Salah satu pemainnya Digendang-gedangkan Menjadi bintang Weh 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 Wih Jethro Williams Oh bukan Bukan Sebentar 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 Kita anggap punya Free Kick Tacker Jadi yaudah Temas Party aja Bisa gak ya Kalau tendang langsung Sebentar ya Aku lihat dulu teman-teman Untuk Statistiknya Curlingnya berapa Terus Curlingnya Aduh jelek banget Curlingnya Kayaknya gak bisa sih Yang lainnya Yang lainnya Gnabry Curlingnya lumayan sih 80 King Power 80 Siapa lagi Udah ya Migi Gnabry aja deh Aku coba shooting aja lah Oke Search Gnabry Curlingnya 80 ya Lumayan ya Berarti gini aja Oke Beginilah Pasin aja Gnabry Gagak Shar Emel Craft Thomas Party Sean Longstaff Oke Jethro Williams Sekarang Masih Jethro Williams Asu Kembalikan ke Williams Ayo Thomas Party Jethro Williams Kembalikan ke Sean Longstaff Thomas Party Krav Gnabry Gnabry Ah sayang sekali Mengarah ke keeper Verrips Oke menit ke 76 Teman teman Buang langsung ke depan Verrips Ada Romanyoli Ayo buang Romanyoli Bagus sekali Bola masih untuk mereka Norwood Sander Berge Hati-hati McBerny Hati-hati Siap Oke bagus Gak terlalu keras sih Shootingnya Dona rumah Berikan pada Jethro Williams Sean Longstaff Pada Atsu Oke bagus Bagus bisa Hampir Aku kira tadi Keluar Bola Thomas Party Maju-maju Eh Ngapain kamu Emel Craft Eh Oke oke Masih bisa diamankan Emel Craft Sekarang Kemiki Almiron Berikan pada Serge Gnabry Gagal tadi Gnabry Bola dibuang Ada Craft Ayo Gak bisa Shar Berikan pada Sean Longstaff Ke kiri Pada Christian Atsu Kembali ke Eh Oke Masih bisa di cover Jethro Williams Migi Thomas Party Maju-maju Maju-maju Bagus sekali Gnabry Crossing Lukaku Masih gagal Emel Craft Oke Sayang sekali tadi Sebuah Umpan yang bagus Chip yang bagus Dari Amiron Oke Tinggal Tersisa Satu menit lagi Teman-teman Aku akan Pengganti pemain Dan juga Danny McBurney Digantikan oleh Zivkovich Aku juga akan Ganti pemain Satu slot Tersisa Migi Kayaknya Ya capek banget Migi Aku akan mengganti Dengan Mungkin aku akan Pasang dua striker Aku akan memainkan Dwight Gill Dan Kapten Kaptennya Atsu Atsu Kasih ke Atsu Eh Ya gini aja Dwight Gill Kamu main sebagai Center Forward Ya Oke lah Ini dia Migi Almiron Kalau Skor Bisa kita Pertahankan sampai Akhir Dia berarti menjadi Pencetak gol Kemenangan Bagi Newcastle Oke Jetro Williams Berikan pada Christian Atsu Atsu Berikan pada Longstaff Thomas Partey Gagal lah Di Base seat Sekarang Hati-hati Sharp Masih ada peluang Amankan Amankan dulu Buang Duna rumah Dan Ya Kemenangan Kembali diraih oleh Newcastle United Di kandang Setelah kita mengalahkan Sheffield United 2-1 Semua goal Dicetak di babak pertama Dan Lukaku Seperti yang terpilih Menjadi man of the match Dan memang bagus sih Satu goal Satu asis dari Romelu Lukaku Ya Ayo Lukaku Semoga bisa terus Dipertahankan Performa seperti ini Ya mungkin Kadang-kadang Ya bisa dibilang Mungkin Dia belum terlalu Nyetel ya Butuh adaptasi lah Pastinya Dan kita lihat Kita menghasilkan Tandingan 63% Atas Sheffield United Kita juga memiliki 4x shot 4 on target Di seluruh Tandingan ini Oke Next teman-teman Dan Lukaku Menjadi man of the match Migi juga main bagus Oke lainnya Longstaff Jeterwilm juga lumayan Atsu juga Mainnya bagus Oke yuk Langsung aja Kita akan menuju Ke Partai kedua Dan Arsenal Secara mengejutkan Dikalahkan Southampton 0-1 Hasilan bagus bagi kita Dan Bournemouth Lagi-lagi Kalah Berarti ya Sepertinya Bournemouth Sudah kembali ke habitatnya Kemudian untuk Chelsea Ini juga kejutan Mereka ditandimang oleh Brighton 2-2 Kemudian City menang Leicester City Juga ditandimang oleh Wolves MU menang Spurs juga Secara mengejutkan Harus seri dari Aston Villa 2-2 Dan kita lihat Kita masih Berada di peringkat ketiga Dengan poin kita Sama dengan Spurs Dan hanya berselisih Satu poin dari MU Di peringkat Pertama Semakin seru Teman-teman ini Persaingan di Premier League Semakin seru Dan jarak kita Dari peringkat Keempat Sama Arsenal Lumayan 5-5 Terpaut 5 poin Oke sebentar ada berita Kita lihat dulu Berita wari Pekerjaan di Hoffenheim Terus Romanyoli Sudah menguasai skill Kemudian Bentaleb Oke Rollnya naik ya Terus Jojo Shelby Sudah bisa Bermain sebagai Oh bukan ini Bukan Bentaleb Sekarang Kompeten untuk Bermain di Box-to-box Untuk Shelby Sekarang bisa Bermain sebagai Orkestrator Dan Atsu Rollnya yang naik Menjadi star player Ya Amelcraft juga Rollnya naik Menjadi leader Dan Amelcraft Ditawar oleh Real Sociedad Oke kita akan Lihat dulu Untuk penawarannya Karena aku Membuka opsi Untuk melepas Amelcraft Supaya kita bisa Mendatangkan Satu back kanan Baru nanti Oke Amelcraft Kalau ini Masuknya gini Terpautnya gak banyak ya Jadi Kalau bisa Lepas sesuai Release V-nya aja Hanya terpaut Satu Tiga Lima Puluh Nah Udah gini aja Semoga mau ya Associate Dead ya Terus aku akan Melatih Skill dulu Skill Sebenar Skill apa ya Step on Penting gak ya Sebentar Lukaku Atau ini ya Lukaku ya Tapi Jarang juga ya Lukaku Lakukan shooting Shooting Jada jauh ya Mungkin aku coba Latih ini ya Step on dulu aja Untuk Thomas Party Ya ini dulu aja Oke yuk Udah yuk Langsung aja ya Kita menuju ke Next Menghadapi Burnley Temen-temen Kita akan bertandang Ke markas mereka Dan kita lihat mereka Memiliki pemain-pemain Yang lumayan Ada Aaron Lennon Ada Matias Vidra Ada Joe Hart Juga di belakang Ya oke lah Yuk langsung aja Kita atur-atur Formasi dulu Lukaku Oke dan Lascells Masih belum bisa Bermain temen-temen Jamal Lascells Jadi kembali Fabian Schar Akan bermain Dan disini Aku kan kembali Menurunkan Christian Atsu Mungkin aku kan Kembali duatkan Dengan Migi Almiron Ajar di depan Atsu dan Almiron Dan Junjo Shelby Akan bermain Menggantikan Rupin Neves Terus Lascells Gak usah dibawa Kita akan menggantikan Dengan Federico Fernandez Mungkin akan aku Pasang aja Federico Fernandez Menggantikan Fabian Schar Terus Bentar Joel Linton Akan aku bawa Yang akan Aku ganti Bantaleb aja Si Yek Dan San Maximin Citru Oh kan Siapa namanya Lah Iya kan Loh Kenapa ya Gak tau Kalian kalau tau Di kolom komentar Kalau tau Kenapa Bisa komen di kolom komentar Temen-temen Dari Sering banget Lukas Jernandes Aku gak tau Kenapa sih Makanya jarang main Kalau gak merah Orange Merah Orange Kalau pas lagi fit Ya sederah Nah kapan mainnya Aku ya bingung juga Kayak gini Makanya sekarang Denirus Terus yang main Gak tau sih Kenapa ya Salah apa sih Lukas Jernandes Aku gak tau sih Betul-betul Kayak kaki kaca Masalah banget sih Formnya Emang masalah ya Formnya Coba kalau untuk Siapa ya Misalnya Si Lascells Berapa Lascells Formnya 5 Sama tuh Terus yang sering main Siapa ya Thomas Partey 6 Oke Terus siapa lagi Lazaro Lazaro tuh juga lumayan sering bermain 5 Sama tuh Mungkin injury resistance nya Ini 3 Terus siapa Thomas Eh Thomas Partey 2 Gak terlalu Jauh juga ya Romanyoli 3 Siapa lagi Lascells 3 Apa itu ya Mungkin ya 1 soalnya sih Waduh Repot juga loh gini Istilahnya dia Percuma kita beli Gak pernah kita mainin Kalau memang kayak gitu Mungkin Bakalan kita jual deh Kalau memang seperti itu loh ya Soalnya ya Percuma juga Kita beli Lumayan Jual kita bisa Cari pemain lain Soalnya kayak Si Lucas Hernandez Itu Bisa dibilang tuh kayak Apa ya Gajinya lumayan Terus Harganya juga lumayan Jadi kayak kita bisa Jual lumayan Untuk mendapatkan tambahan Transfer budget Dan dapat tambahan Budget gaji Untuk kita cari pemain lain Soalnya percuma Kayak gitu sih Istilahnya tuh gini Ngapain Kayak sekarang ini kita Sama sekali gak bisa Menikmati Kontribusi dari Lucas Hernandez Bahkan gak bisa menikmati Permainan dari Lucas Hernandez Udah lama Pertama kali sih teman-teman aku Menemukan pemain seperti ini Selama aku main PS 2020 Sejauh ini kita sudah Menjalani beberapa seri Seri MU Seri Fiorentina Seri Maradona Sampai ini Newcastle Barcelona Birmingham Ini baru ini sih Aku menemukan Lucas Hernandez Parah banget Betul-betul parah banget sih Oke dan salju Salju mulai mengguyur Daratan Inggris Jadi ini sudah Merdekati bruset transfer Kayaknya Lupa sih Kalau gak salah Ini antara bulan November Atau sudah Desember Kayaknya masih November sih Mungkin akhir November Kalau gak salah Tapi sudah mulai turun salju Aku gak tahu Kalau salju itu Apa ya Ada efeknya gak ya Kalau hujan kan ada tuh Karena pemain kita tuh Bisa Gampang terpleset ya Kalau salju Apakah juga gampang terpleset Aku gak tahu sih Oke dan ini kita harus Berhati-hati teman-teman Karena kita bermain Di kandang lawan Oke Bagus sekali Lazaru Dan Lazaru ini kok aku Rasanya pengen Mempermanankan Lazaru ya teman-teman ya Selain kita nanti Mencari Sayang sekali teman-teman ya Jadi mencari Pekanan Badu juga Kalau ML Craft jadi terjual Tapi kita butuh dua Satunya tuh Mungkin Lazaru aja Gak apa-apa sih Karena Sejaumnya performa Lazaru tuh Lumayan bagus Oke Brady Berhasil terbut oleh Serge Gnabry Oke masih Serge Gnabry Gagal tadi Diambil oleh Eric Peters Long Berikan langsung ke depan Ada Lazaru Oke Migi sekarang Migi Almiron Berikan dulu ke belakang Ada Thomas Partey Thomas Partey Ada Lazaru Ah sayang sekali Luka aku Gagal tadi Gagal mengontrol bola Oke Federico Fernandes Berikan pada Romanyoli Denny Rose sekarang Berikan pada Christian Atsu Denny Rose Thomas Partey Lazaru Ayo bisa Aduh terlalu jauh Sih umpannya Kurang akurat Tadi umpan dari Lazaru Kepada Serge Gnabry Johart Berikan pada Luton Umpan jauh ke depan Pada Barnes Oke Migi Almiron Sekarang Junju Shelby Berikan pada Christian Atsu Masih Atsu Maju maju Gak ada yang maju Gak ada yang maju Migi maju Aduh Atsu Berikan pada Thomas Partey Lazaru Lukaku Tadi hampir saja Dan Masih bisa dibuang Throw in sekarang Untuk Burnley Denny Rose Migi Crossing Lukaku Diving header Dari Lukaku Masih bisa ditangkap Dengan mudah oleh Johart Oke Brady Brady Kembalikan ke belakang Pada Eric Peters Umpan jauh ke depan Ambil 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 Oke Bagus sekali Lazaru sekarang Lazaru berikan pada Junju Shelby Kembalikan dulu ke belakang Pada Denny Rose Denny Rose Berikan pada Christian Atsu Kembalikan ke Denny Rose Junju Shelby Thomas Partey Lazaru Oke kembalikan ke Genabry Crossing Lukaku yang dituju Search Genabry Oke Genabry sekarang Masih mencari teman Thomas Partey Lazaru Oke Genabry Crossing Lazaru Masih melambung Headingnya Oke Goal kick Untuk Burnley Zohar Sekarang Federico Fernandez Migi Migi Almiron Oke Thomas Partey Yang dituju Masih Thomas Partey Keberikan kekanan Pada Search Genabry Cukup pencang Search Genabry Oke Gagal Thomas Partey Tadi Sayang sekali Berhasil dihalo Matis Vidra Louton Oke Berikan ke Aaron Lennon Masih Lennon Vidra Oke Berhasil diambil oleh Denny Rose Romagnoli Shelby Kembalikan ke Romagnoli Thomas Partey Oke Masih Thomas Partey Sekarang Oke Berikan kepada Search Genabry Sekarang Search Genabry Berlari cukup pencang Crossing Crossing Migi Ah Sayang sekali Tendang dari Migi Masih melebar Tadi Eh Sorry Sorry Pencetan Oke Juhard Goal cake Menat ke 33 Belum ada goal Sampai Saunya Mas Partey Kembalikan dulu Ke Genabry Federico Fernandez Berikan ke Kiri Pada Denny Rose Oke Masih Denny Rose Migi Almiron Berikan kepada Thomas Partey Ah Sayang sekali Maksudnya Empan kepada Migi Tapi Tidak sampai Tadi empannya Vidra Sekarang Barnes Hati-hati Selamat balik Vidra Kembali ke Belakang dulu Eric Peters Sekarang Peters Langsung Empan ke Depan Pada Barnes Oke Barisul Diambil Kembali Partey Migi Migi Almiron Junju Shelby Shelby Masih Shelby Wah Sayang Pannya gagal Ladi Migi Pada Migi Maksudnya Vidra Sekarang Oke Ada Thomas Partey Migi Almiron Masih Migi Gagal Ladi Kerjasama Vidra Oke Vidra Sekarang Barnes Kembalikan Ke Vidra Kerjasama Antara Barnes Dan Vidra Buang Buang Dan Selesai Sudah Bapak Pertama Sementara Belum ada Goal Di Bapak Pertama Masih Kosong Kosong Dan Sebenarnya Kita cukup Mendominasi Bapak Pertama Peluang Peluang Kita Ada Beberapa Tadi Dari Lukaku Dari Migi Almiron Tapi Masih Banyak Off Target Kita Lihat Kita Menguasai Permainan 64% Dan Kita Memiliki 3x Shot 1 On Target Oke Untuk Burnley Sendiri Sementara Belum ada Peluang Sama Sekali Untuk Burnley Oke Next Kita Langsung Lanjut Ke Babak Kedua Oke Lukaku Kickoff Romagnoli Dan Chris Wood Dimasukkan Menggantikan Matias Vidra Atsu Berikan Pada Aduh Dendiros Ambil Ambil Jujuk Selvi Bagus Kali Crossing Luka Gak Kena Aduh Sayang Posisinya Udah Ideal Gak Kena Sayang Romagnoli Berikan Pada Tomas Partey Berikan Pada Lazaro Masih Lazaro Berikan Pada Migi Migi Berikan Pada Selvi Atsu Masih Masih Dendiros Kirungan Bola Lukaku Gnabry Gnabry Ambil Gnabry Thomas Partey CLV Tadi Mencoba Shooting Dendiros Berikan Pada Christian Atsu Dendiros Dan Corner Untuk Newcastle Corner Pertama Di Pertanyaan Kali Ini Dan Selvi Akan Ambil Corner Dan Siapa ya Itu J.Rodrigis J.Rodrigis Gak Sih Aku Lupa Gak Tau Selvi Lukaku Iya J.Rodrigis Betul Sih Sayang Sekali Masih Melambung Di atas Mistar Gawang Tadi Dari Romelu Lukaku Ayo Ayo Jangan sampai Kosong-kosong Lagi Kita Cukup Memuasai Pertandingan Kita Lumayan Membuat Peluang-peluang Jangan Sampai Terjadi Hal Kosong-kosong Seperti Lagaman Chelsea Terulang Chris Wood Aaron Lennon Kork Ada Siapa Romanyoli Migi Berikan Pada Thomas Parti Thomas Parti Kembalikan Ke Migi Tomas Parti Bagus Sekali Kerja Sama Serge Grabri Lukaku Lukaku Lagi-lagi Lukaku Masih Belum Bisa Mencetak Gul Romanyoli Oke Fernandes Oke Pada Denny Rose Denny Rose Masih Denny Rose Shelby Thomas Parti Berikan Pada Lazaro Maju Maju Lazaro Maju Lazaro Maju Lazaro Aduh Majunya Ke situ J.Rodriguez Sekarang Benabri Bagus Bagus Sekali Bersama Bola Thomas Parti Sekarang Berikan Pada Jojo Shelby Danny Rose Migi Lukaku Sayang Sekali Masih Bisa Diblok Tadi Romanyoli Berikan Pada Shelby Masih Tekanan Dari Kita Tapi Masih Belum Belum Jadi Gul Migi Gagal Migi J.Rodriguez Mundur 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 Kok Oke Masih Kok Bagus Sekali Shelby Eh Saya Rebutan Migi Eh Cukup Keras Tadi Gagal Migi Umang Jauh Kedepan Ada Federico Fernandez Lazaro Oke Berikan Pada Thomas Party Migi Wih Tackle Eh Kuning Dari Belakang Ya Terus Sekali Kartu Kuning Untuk Westwood Dari Belakang Migi Di Tackle Cukup Keras Kita Lihat Wih Tanpa Bola Pumitnya Di Incar Oke Kan Ganti Main Dulu Lukaku Sudah Lumayan Si Migi Migi Kan Ganti Dengan Hakim Siak Dan Alan San Maksimin Kita Lebih Meningkatkan Serangan Lagi Sementara Itu Dulu Aja Menit Ke 73 Sudah Semakin Mepet Tinggal Tersisa Kurang Lebih 17 Menit Lagi Plus Injury Time Semoga Masuknya Dua Pemain Ini Bisa Menambah Daya Gedor Selfie Berikan Pendek Saja Bera Romanyoli Danny Rose San Maksimin San Maksimin Kirman Bola Hakim Siak Tomas Party Shelfie San Maksimin Crossing Masih gagal Oke Lazarus 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 Aduh Eric Peter Sekarang Oke Long Umpan Langsung Kedepan Wah Wah Ah Gak Kena Wih Gila Bagus Banget Beruntung Banget Penampilan Sangat Camerlang Dari Dona Rumah Wah Itu Kalau Masuk Selesai Kita Kalah Wah Wah Ambil 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 Ayo Fokus Fokus Di Pertahanan Fokus 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 Kork Westwood Kork Westwood Masih Kerja Sama Mereka Sudah Semakin Mepet Oke Lagi-Lagi Dona Rumah Thomas Party Oke Berikan Pada Serge Genabry Masih Serge Genabry Mencari Teman Gak Ada Teman Hakim Syek Berikan Pada Thomas Party Ah Gagal Dumpannya Low Turn Aduh Kosong Kosong Lagi Ini Rumah Nyoli Selfie Oke San Maximin Syek Syek Aduh Savingnya Bagus Banget Aduh Sayang Banget Oke Serge Genabry Lukaku Lazaro Lazaro Aduh Aduh Sayang Banget Tadi Hakim Syek Sayang Banget Hakim Syek Aduh Sayang Banget Itu Peluang Emas Banget Si Siek Jadi Ros Please Please Masih bisa Ayo San Maximin Lukaku Ah Kosong Kosong Lagi Teman Aduh Hasil Saat Melawan Chelsea Kembali Terulang Kembali Terulang Kita Menguasai Pertandingan Betul Betul Lagi Kita Lihat Aduh Peluang Itu Lumayan Banyak Si Tujuh Kita Menguasai Pertandingan 66% 7 shot 3 on target Sayang Sekali Tapi Ini masalah Utama Newcastle Kembali Terulang Kosong Kosong Tapi Johar Wah Sayang Sayang Tadi Terakhir Kali Peluang Dari Hakim Syek Sayang 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 Dari Johar Oke lah Kita Kembali Meraih Hasil Imbang Dan Liverpool Juga Ditahan Imbang WSM 0-0 Dan Chelsea Kembali Meraih Hasil Imbang 2-2 Arsenal Menang 0-2 Atas Sheffield Kemudian Bournemouth Kembali Menang Akhirnya City Menang MU Juga Ditahan Imbang 0-0 Dan Banjir 0-0 Kita Lihat Liverpool 0-0 MU 0-0 Spurs 0-0 Ya Mestinya Masih Belum Berubah Di Papan Kelasman Masih Sama Arsenal Semakin Mendekat Sekarang Sisi 3 Poin Dari Arsenal Oke lah Zoni Masih Lumayan Menurutku Karena Ya Bisa Dibilang Newcastle Kan Ini Masih Tim Apa Ya Belum Sebagai Tim Besar Jadi Dia Masih Anak Baru Anak Baru Untuk Memasuki Sebagai Tim Besar Mereka Masih Anak Baru Jadi Untuk Kita Menduduki Zoni Cukup Bagus Ya Lumayan Bagus Dengan Mayoritas Kita Mengganti Keseluruhan Squad Di Squad Inti Keseluruhan Sebelah Squad Inti Kita Lumayan Banyak Mengganti Itu Hasil Yang Cukup Lumayan Menurutku Oke Wah Ini Dia Selanjutnya Teman Manchester United Ini Dia Laga Mengerti Manchester United Dan Emile Kraft Ditawar Lagi Kenapa ya Kalau ditawar Terus Lucas Hernandez Oke Terus Scouting Ada Tambahan Scouting Baru Kita Lihat Dulu Teman Emile Kraft Mana Emile Kraft Ya Ampun Terpaut Sedikit Udahlah Ayo Lah Ya sebenarnya Gak Bapa Juga Kita Lepas Coba Dululah Kalau Gak Mau Udah Dilepas Gak Bapalah Pelit Banget Sih Sosyedad Oke Terus Kita Akan Ini Siapa Yang Baru Aku Lihat Scouting Bener Gak Si Siapa Ya Player To Watch Sevo Ini Bukannya So Lih Scrineer Oh Rafael Varan Kita Bisa Mendaftikan Rafael Varan Harganya Rp80 Juta Bisa Dapat Hargan Berapa Rp56 Bagus Juga Rafael Varan Terus Yang Satunya England Lucas Torea Kita Bisa Mendatangkan Tapi Agak Males Aku Untuk Lucas Torea Daripada Torea Aku Lebih Milih Rodri Agak Tau Kenapa Agak Males Aja Soalnya Bisa Dibilang Kalah Dari Rodri Usia Sama 23 Harga Harga Jauh Dua Kalipat Nya Tapi Sekiranya Yang Dapat Torea Kayak Gini Rodri Passing Passing Jauh Lebih Bagus Tight Position Bagus Dia Sama DM Tapi Rodri Tidak Terlalu Butuh Dribring Dia Sebagai DM Dia Sebagai Geladang Jangkar Untuk Memutuskan Aliran Bula Dia Butuh Passing Stamina Bagus Balancenya Bagus Torea Tapi Tingginya Tingginya Lumayan Masalah Torea 166 Untuk Seorang DM Itu Kurang Suka Tinggi Terlalu Pendek Untuk Ini Kan Jauh Banget Rodri Aku Misi Lebih Milih Rodri Torea Oke Temen Jadi Nanti Next Episode Seru Karena Kita Menghadapi Sang Pemuncak Klasemen Sementara Manchester United Sekaligus Ini adalah Laga Big Match Dan Laga akan Digelar Di St. James Park Terus Kemudian Kita Juga Menghadapi Crystal Palace Oh iya temen-temen Bagi yang kalian yang Tanya Ada beberapa kali Tanya sama aku Bang Ini Superstar Apa Top Player Aku masih Main di Superstar Jadi Enggak Aku Ubah Dari Awal Jadi Kalau Aku Ubah Itu Pasti Aku Ngomong Sama Kalian Jadi Pasti Aku Bilang Jadi Enggak Mungkin Tiba-tiba Aku Ubah Jadi Enggak Jadi Pokoknya Kalau Aku Ubah Sesuatu Entah Itu Aku Ubah Match Level Atau Match Yaudah Temen-temen Segitu Dulu Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Untuk Tombol Subscribe Like Comment Di bawah Dan Share Ke Temen-temen Kalian Thank you For Watching And See you In the Next Video Bye Bye